Kembali bersama kami perpanjangan PPKM level 4 di wilayah Jakarta, polisi berjaga di sejumlah pos penyekatan. Untuk bisa melintasi underpass Mampang, para pengendara diminta untuk menunjukkan kartu vaksin atau surat tanda registrasi pekerja STRP. Dan berikut laporan Bunka Cinka bersama Jurukamera Irfan Herdiansyah dan Sugi Cahyadi. Pemirsa Presiden Republik Indonesia Jopo Hidodo telah menetapkan perpanjangan PPKM level 4 hingga tanggal 9 Agustus mendatang dikarenakan memang kasus positif COVID-19 ini sudah mulai melandai namun tetap bertambah setiap harinya. Maka dari itu perpanjangan PPKM level 4 ini bertujuan untuk memutus dari persebaran COVID-19. Seperti di tempat saya melaporkan kini, tempatnya di pos penyekatan underpass Mampang Perapatan, disini bisa dilihat bahwa kondisinya sudah mulai ada kemacetan yang mengular. Kini saya sudah bersama dengan Bapak Sutikno, perwira dari pos pengendali underpass Mampang Perapatan. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bapak. Bapak ini kan PPKM level 4, adakah perbedaan dengan PPKM darurat sebelumnya Bapak? Kalau perbedaan tidak ada, kita melakukan pemeriksaan, baik itu STRP maupun surat tugas maupun edikat yang dia miliki. Tentunya kalau dia masih masuk kritikal maupun esensial, tetap masih kita pergolakan lewat. Termasuk di situ ada nages, ada dokter, ada darurat, ada hojol juga masih kita bisa lewat. Pemirsa, meskipun kasus positif COVID-19 di Jakarta ini sudah mulai melandai, namun jangan sampai hal ini membuat Anda lengah. Pastikan hal-hal yang membuat Anda keluar rumah adalah kepentingan yang mendesak. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Irvan Herdian, Syasuki Cahyadi, AINUS, Melaporkan.